Pesatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia akhirnya kembali menggelar Kongres setelah beberapa kali ditunda akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan Kongres secara hybrid di Bandung menjadi salah satu upaya PAGMNI menjawab tantangan pandemi yang juga diapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Kongres keempat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia akhirnya dilaksanakan di kota Bandung secara hybrid. Hal tersebut pun diapresiasi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Selain mengapresiasi terlaksananya kembali Kongres PAGMNI, Presiden pun mengapresiasi kemampuan Indonesia dalam menghadapi tantangan, salah satunya dengan menjadi satu dari lima negara di dunia yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 pada level 1. Ekonomi harus bergerakkan secara hati-hati. Kita telah berhasil menjadi satu dari lima negara di dunia yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19 pada level 1. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah kita dalam menghadapi tantangan, yaitu dengan kotor, kroyok, dan mematakan tantangan itu sebagai peluang. Sementara itu, Ketua Umum GMNI Ahmad Basarah menyatakan, untuk yang pertama kalinya Kongres PAGMNI dilaksanakan dengan sistem hybrid mengingat masih dalam masa pandemi COVID-19, mengantisipasi kesulitan menampung aspirasi dari masyarakat yang sebagian hadir secara virtual. Sejak Maret 2021, pihaknya telah menyelenggarakan 10 webinar yang membahas tantangan zaman, salah satunya kontekstualisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sekarang diwarnai perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Jadinya berharap nasionalisme juga mampu diterjemahkan dalam konteks kekinian, dan menemukan tesis baru yang dapat menjawab tantangan nasionalisme di era saat ini. Pertanyaan ini dilaksanakan, karena kita menyelenggarakan dengan sistem hybrid, artinya ada terbatasan untuk berinteraksi secara fisik dan kandasan secara langsung, dan hanya dapat kembali virtual, akhirnya sejak bulan Maret 2021 yang lalu, kita telah menyelenggarakan sekitar 10 kali webinar. 10 kali webinar ini adalah membahas atau memberi down materi dari tema besar nasionalisme Jawa Tentang zaman. Nah, salah satu yang kita bahas adalah kontekstualisasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sekarang diwarnai oleh perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang begitu sangat besar. Dalam kongres tersebut pun, Gubernur Jopera Tridwan Kamil memberikan sambutan, dan memastikan dihadapan Presiden Jokowi, jika situs Bung Karno di Kota Bandung dirawat dengan sebaik-baiknya. Karena masih dalam masa pandemi COVID-19, kongres tersebut dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri perwakilan 34 DPD secara langsung, dan 257 DPC secara virtual. Budi Hartati, Bandung TV